Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah cara menginstall driver laptop secara manual oke untuk melihat driver di laptop kita tinggal klik kanan pada start windows lalu pilih device manager maka disini akan tampil driver-driver di laptop kita guys nah disini masih ada 2 driver yang tanda seru jadi kita harus menginstall drivernya ini guys ya disini saya akan contohkan yang driver USB 2.0 ini kalian klik kanan pada drivernya setelah itu pilih properties kemudian disini kalian ke menu detail setelah itu di bagian sini kalian ganti menjadi hardware IDS nah biasanya disini ada beberapa pilihan kalian pilih aja yang paling atas lalu kalian copy setelah itu klik OK kemudian kalian buka aplikasi browser bisa menggunakan Google Chrome lalu kalian tinggal pastikan aja disini lalu klik Enter nah setelah itu kalian cari link download yang www.driveridentifier ya guys jangan pilih yang driver pack jangan pilih yang driver pack silahkan dibuka linknya setelah itu disini akan muncul halaman baru kalian gulir ke bawah untuk mencari link downloadnya nah biasanya disini ada banyak pilihan drivernya guys jadi untuk drivernya ini tidak sesuai dengan merk laptopnya tidak masalah kalian pilih aja yang paling atas nah disini support sampai Windows 11 versi 64 bit kemudian langsung klik download setelah itu masuk lagi ke halaman baru kalian gulir ke bawah untuk mencari link downloadnya nah disini kalian klik yang ini klik download selanjutnya kita masuk lagi ke halaman baru biasanya disini ada dua link downloadnya kalian pilih aja link yang kedua situs dari driver identifier langsung aja kalian klik linknya maka secara otomatis drivernya akan terdownload setelah selesai di download langsung kalian buka aja filenya oke disini aplikasinya terbuka ya guys dan disini untuk drivernya masih tanda seru guys kita tinggal ikuti aja petunjuk installannya biasanya cuma di klik next next aja oke guys disini drivernya sudah berhasil terinstall kita klik finish dan disini untuk driver tadi yang tanda seru sekarang sudah berhasil terinstall guys dan disini sisa satu driver yang masih tanda seru untuk caranya sama seperti yang tadi coba kalian ulangi aja cara yang seperti tadi guys oke guys jadi seperti itu caranya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati